Makanya ibu-ibu jangan suka ngajarin anaknya suka bohong. Ya. Kalau keluarga baik, masyarakat baik. Kalau keluarga hebat, masyarakat hebat. Karena itu kita harapkan keluarga Indonesia harus menjadi keluarga yang hebat agar bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Karena itu keluarga sangat menentukan. Ini Pak BKKBN tugasnya ini. Masyarakat yang rapuh baik ditandai oleh tingginya prevalensi stunting maupun karakteristik kerapuhan lainnya seperti sikap salin curiga, silid bekerjasama, kurang memperjuangkan kejujuran, dan melapuknya nilai-nilai integritas merupakan cermin dari keroposnya bangunan pada tingkat keluarga. Makanya ibu-ibu jangan suka ngajarin anaknya suka bohong. Ibu-ibu kalau ditagi hutang, datang ke rumah, dia tahu, dia bilang sama anaknya. Bilang, ibunya tidak ada. Padahal ada. Itu sudah mulai menanamkan nilai-nilai kebohongan. Nah itu. Hati-hati. Tapi saya yakin di Sumatera Selatan tidak ada itu ya. Yang ada di tempat lain.